Laman penggemar Facebook Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mendapat lebih dari 100 ribu fans. Padahal baru satu hari Presiden SB meluncurkan akun tersebut. Dalam satu hari sejak diluncurkan, sudah 137 ribu orang yang memberi jempol di fanpage SB. Lebih dari 1.400 orang berkomentar pada postingan SB. Sebagian bernada mendukung, sedangkan sisanya berkomentar negatif. Pada posting pertamanya, SB menulis tentang manfaat bergabung dengan situs jaring sosial. Bahkan Presiden pun mengucapkan kalimat tidak jarang dibully, layaknya remaja yang gemar online di sosial media. Dan inilah posting pertama Presiden RI di Facebook yang dibacakan langsung oleh SB. Menjadi bagian dari komunitas Twitter. Di samping saya bisa memberikan informasi dan menjelaskan berbagai kebijakan dan tindakan yang saya lakukan dalam memimpin negara dan pemerintahan dewasa ini, di land of Twitter ini, saya telah menerima banyak masukan dan saran dan juga kritik. Tidak jarang saya dibully, meskipun tidak sedikit pula dukungan yang diberikan kepada saya. Semua itu saya anggap sebagai bagian dari kehidupan di dunia Twitter yang saling peduli dan berbagi. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat, followers saya, atas percahabatan dan dukungannya. Hari ini saya bergabung ke dunia Facebook, YouTube, dan Google Hangout. Saya ingin memperluas lagi interaksi dan komunikasi langsung saya dengan rakyat Indonesia yang sebenarnya selama ini telah terbangun. Mari kita saling berbagi dan saling memberikan inspirasi. Mari kita makin bersatu untuk memajukan negeri kita, termasuk untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa yang akan selalu hadir di era transformasi dan globalisasi ini. Dan tidak kalah pentingnya, mari kita saling memperkuat kali persahabatan dan kasih sayang di antara kita. Salam, SBE. Sebagian besar postingan SBE di hari pertamanya bergabung di Facebook adalah foto-foto lawas ketika ia bertugas atau peristiwa tak terlupakan. Salah satunya, foto SBE bertemu Suyadi yang dijulukinya Profesor Mangrove dari Rembang untuk dedikasinya dalam penyelamatan hutan bakau menghiasi halaman utama Facebook ini. Di sebelahnya terpasang foto SBE dan Ibu Negara saat menjenguk E.N. Sukaisi di Sumedang, Jawa Barat. SBE memuji E.N. Sukaisi yang terus berjuang memberikan pendidikan kepada siswa meski menderita keterbatasan. Kepala Negara juga memajang foto bersama wartawan yang diambil sesaat sebelum peluncuran Facebook. Foto ini spesial karena sang jurupotret adalah Ibu Negara Ani Yudhoyono. SBE tidak lupa melengkapi foto keluarga di Facebook. Salah satunya saat keluarga SBE menikmati akhir pekan di Istana Kepresidenan Cipanas pada 14 April 2013 lalu. Tim TV One mengabarkan. Mereka Sendaris Terima kasih.